Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Rai Tutorial Channel oke teman teman kali ini saya tidak membahas tutorial jadi kali ini saya akan memberikan edukasi tentang kelistrikan alasannya kenapa PLN menggunakan listrik tegangan AC kenapa tidak menggunakan listrik tegangan DC semoga teman teman bisa menyimak video ini sampai selesai agar teman teman lebih paham oke simak aja oke teman teman apa alasan PLN menggunakan listrik arus AC ya bukan listrik arus DC nah jawabannya itu jadi karena arus listrik searah itu bisa kehilangan sebagian energinya sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi nah itu kenapa ya di PLN itu kita menggunakan sutet atau saluran udara tegangan extract tinggi nah itu mungkin teman teman ada yang bertanya kenapa sih tegangannya harus ditinggikan atau dibesarkan padahal padahal tegangan mungkin 220V pun itu yang kita pakai di rumah kenapa kok harus dinaikkan tegangannya nah itu oleh sebab itu ya jadi kalau misalkan PLN mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis ya teman teman dengan menggunakan arus bolak balik listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah jadi kalau misalkan menggunakan kabel tegangan DC biasanya mungkin ada rugi-rugi daya ya teman teman mungkin orang teknik pasti tahu rugi-rugi daya itu apa saja jadi listrik tegangan tinggi itu dapat disalurkan dengan tegangan AC jadi kenapa transformator itu tidak bisa menggunakan tegangan DC mungkin teman teman yang sudah mengerti tentang listrik dan sudah familiar dengan listrik paham bedanya tegangan listrik dan tegangan listrik AC dan DC jadi AC itu alternating current yang mana arah arusnya tidak bergerak dari kutub positif ke negatif jadi dia bolak balik doang jadi emang arusnya benar bolak balik nah kalau sedangkan tegangan DC yang mana harus listriknya bergerak searah dari kutub positif ke negatif jadi tegangan DC itu dia frekuensinya 0 kalau tegangan AC itu tergantung menggunakan frekuensinya berapa kalau di Indonesia itu kita menggunakan frekuensi yang 50 Hz nah yang mana dengan adanya frekuensi itu itu akan bisa membangkitkan atau menginduksi sebuah trafo kenapa syarat trafo itu ketika menaikkan dan menurunkan tegangan itu harus ada frekuensi tidak boleh tegangan DC karena tegangan DC itu frekuensinya 0 jadi itu secara singkat teman-teman ya oke teman-teman jadi kesimpulannya sebuah listrik di rumah kita atau di jaringan PLN baik transmisi distribusi dan pemakaian di rumah itu tetap menggunakan tegangan AC atau alternating current di Indonesia itu menggunakan 50 hertz yang artinya gelombang 50 kali dalam 1 detik jadi teman-teman mungkin berpikir ya kalau misalkan 50 kali gelombang dalam 1 detik atau 50 hertz itu kok itu ketika kita menyalakan listrik atau menyalakan TV ketika kita menyalakan kok tidak ada terlihat gelombang karena dalam 1 detik 50 kali gelombang itu tidak akan terlihat dengan mata kita dan caranya melihat gelombang frekuensi itu kita menggunakan oskeloskop oke jadi kesimpulannya cukup ya teman-teman tegangan AC itu bisa digunakan untuk PLN karena bisa dinaikkan dan turunkan tegangan menggunakan trafo kalau DC bisa dinaikkan dan turunkan tetapi itu menggunakan oskelator dan itu pun kayaknya kurang tahu juga ya karena setahu saya kalau tegangan DC dia frekuensinya 0 nah cara membangkitkan frekuensinya itu dengan menggunakan oskelator dan oskelator pun biasanya ada tipe-tipe masing-masing dia pembangkit oskelator itu frekuensinya rata-rata lebih besar ya tidak 50Hz itu kayaknya kecil menurut oskelator oke mungkin teman-teman ada yang lebih paham dan tentang kelistrikan oskelator terkait ini silahkan teman-teman komentar mungkin ada salah kata atau salah penyampaiannya mohon maaf karena saya pun masih dalam pembelajaran dan pengetahuan yang kurang banyak teman-teman oke terima kasih kita saling sharing ilmu tentang kelistrikan teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai selesai oke teman-teman yang belum bergabung silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan like komen share jika teman-teman video ini menurut teman-teman bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh